Terus kau jatuh, ini tekan yang mana? Sekarang sampaikan, untuk ambulan seperti apa pinjamannya? Ambulannya dari Soko. Ketepannya perihakannya. Seperti apa? Kalau dijelai masyarakat, uraulah. Jangan, 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 jangan. Puskesmas ganti warno kelataan Jawa Tengah di Gerudu Keluarga pada Sabtu 30 April 2022 dini hari. Penyebabnya puskesmas tersebut menolak meminjamkan mobil ambulans untuk warga yang tengah sakit, hingga akhirnya meninggal dunia. Pinjam orang, gue piknik kok. Pinjam orang, gue seneng-seneng. Pinjam, gue nyelamankan warga kami. Korain tuh itu piye. Selalu diingat, ambulans itu dibeli dari pajak rakyat. Bukan gajinya yang jenengan, bukan gajinya Pak Kapus. Setelahnya dikebalikan untuk kepentingan masyarakat. Karena kebijakan terkait ambulans. Danang Eko Sudikdo, 47 tahun, diduga telat mendapatkan pertolongan karena tidak dipinjami ambulans. Warga emosi karena bukan sekali itu saja warga kesulitan meminjam ambulans untuk membawa warga yang tengah sakit ke rumah sakit. Petugas Puskesmas yang terdiri atas bidan, perawat, dan penjaga malam beralasan prosedur Puskesmas itu tidak memperbolehkan ambulans untuk dipinjam. Kades Jabung Pramono Hadi memaparkan kronologi kejadian. Dia menerangkan jika awalnya Danang tiba-tiba tak sadarkan diri usai bermain badminton di Balai Desa Jabung. Kemudian teman-temannya membawanya ke Puskesmas yang jaraknya sekitar 50 meter dari Balai Desa Jabung. Guna meminjam ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Namun mereka gagal meminjam ambulans karena alasan SOP dan tidak adanya sopir. Setelahnya warga mencari sopir ambulans, namun ambulans tetap saja tidak bisa dipinjam. Akhirnya warga meminjam mobil warga lainnya untuk membawa Danang ke RSJD, Dr. Sujarwadi Wedi. Namun sayangnya, nyawa Danang tak tertolong. Warga dan beberapa tokoh masyarakat kemudian mendatangi Puskesmas untuk mempertanyakan alasan tak diperbolehkannya meminjam ambulans. Masa sempat emosi dengan keterangan petugas Puskesmas. Mereka kecewa karena ambulans yang sedianya untuk melayani masyarakat justru tak bisa dipakai masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan darurat. Danang yang tercatat sebagai warga Dukuh Jabung Wetat, Desa Jabung, akhirnya meninggal dunia, diduga karena terlambat mendapatkan pertolongan. Dia mengembuskan napas terakhir, usai kolib sehabis bermain badminton. Seperti apa? Ambulans ini dari SOP. Seperti apa? Kalau dijelai masyarakat atau raulah. Siar-siar dikulaskan dulu. Kalau misalnya membutuhkan ambulans silahkan tinggal dengan cara menemui petugas yang jaga dan menunjukkan KTP.